Yo gengs, yo yo gengs, what's up gengs, yo yo yo, what's up gengs, anjoy Balik lagi bersama gue, Bang Gaming Kantang Oke, halo semuanya, oh hayo konichiwa konbawa Balik lagi bersama gue, Bang Gaming Kantang Di konten-konten dan di video-video kali ini Gue bakalan-bakalan ngasih tau ke kalian semua Tips dan trik bermain Grim Reaper Nah, ini pasti kalian udah tau gitu ya Pasti kalian ini udah tau cara bermain Grim Reaper Nah, ini gue cuma meluruskan yang menurut gue Ya, yang menurut gue ini ya Yang menurut gue sangat-sangat database gitu ya Sangat-sangat database untuk bermain Grim Reaper, oke Untuk kalian, simak aja simak Apa yang database dari tips dan trik untuk bermain Grim Reaper ini, oke Simak aja simak Ya, siapa tau kalian dapet benang inti sarinya di konten-konten ini, oke Simak aja simak bagi kalian yang penasaran Dan bagi kalian yang udah subscribe, like, komen Terima kasih banyak, oke Tips dan trik bermain Grim Reaper yang dabes bet bet dabes, oke Kita langsung aja Buka Grim Reaper Nah, aduh gue kenyang abis makan Tips dan triknya Yang pertama adalah Itu kalian jangan Itu kalian jangan menggunakan Dua kali serangan yang sama Cara berturut-turut Itu bakalan Kalian bakalan ini Dibaca oleh lawan Oke Jangan menggunakan dua kali serangan yang sama Karena kalian bakalan dibaca oleh lawan Kalian kalau melakukan serangan berturut-turut Itu bakalan Pasti bakalan dibaca oleh lawan Nah, dabes bet dabes kan Jadi Gue sarankan Kalau kalian Lagi Apa ya Kalau kalian lagi Main hero Itu kalian saran Gue sarankan Gue dari ulang mulu anjir Itu gue saran-saran Saran bet-bet-bet saran Sangat-sat dabes Jangan melakukan serangan yang sama Secara berturut-turut Bakalan Pasti bakalan dibaca oleh lawan Nah, ini Ada Garis merahnya Ini bagi lawan Yang pakai otak Ini bagi lawan Yang pakai otak Pasti bakalan bisa membaca Serangan kalian Gitu ya Nah Tips yang kedua Ini adalah Ya, kita buka Plaza dulu ya Tips yang kedua Ini harus di Plaza gitu ya Tips yang kedua Adalah Bentar kita buka Plaza dulu Nah, tips yang Pertama Udah ya Jangan lakukan serangan Yang berturut-turut Yang sama Gerak Grid-nya ya Karena bakalan dibaca oleh lawan Itu tips yang pertama Untuk bermain Grim Reaper Oke Dan Tips yang kedua Yaitu Sangat-sangat dabes Sangat-sangat dabes Itu kalian Kalau pengen ngejar musuh Pakai Grim Reaper Gue sarankan Sarankan Kalian pakai dust-nya Pakai dust-nya Oke Karena dust-nya ini Mengandung Kenok Ya Mengandung kenok Setengah Pingsan Kalian kalau ngedust Ini bakalan Setengah pingsan Pakai Grim Reaper ya Setengah pingsan Atau kenok Atau jatuh Oke Bacot buatnya orang Bikin gue pusing Diam anjing Gue mau konten Pastan Oke Kalian kalau ngejar musuh Pakai dia segini Cret-cret Knops Kenok setengah pingsan Kenok setengah pingsan Sangat dabes Bet-bes Itu adalah Tips yang kedua Dan tips yang ketiga Adalah Apa ya Gue mikir dulu Tips yang ketiga Untuk Grim Reaper Berapa ya Oh iya Kalian kalau Pakai Grim Reaper nih Kalian kan Masih Kalau belum di edit Ya gearnya Itu kan Kepalanya ngilang Ya Kepalanya ngilang Ya Kepalanya kayak Bus gitu ya Ngilang ya Itu kalian Ya Gue sarankan Itu kalian Mesti jaga jarak juga Bukan jaga jarak Itu kalian harus Apa ya Ini Inti Ya Apa sih Apa sih Namanya Ya Kalian harus Memposisikan Yang pas Untuk Palanya Palanya Grim Reaper Ya Adiknya Grim Reaper Ini kalian harus Memposisikan Yang sama Bukan Yang bukan Yang sama Ya Memposisikan Yang cocok Untuk Ngilang Ya Pokoknya Untuk ngilang Ya Misalnya Kayak gini Gengs Gue Lagi Kepala Ya Gue Lagi Gap Kepala Grim Reaper Yang Polosan Ya Gacot Banget Dhani Anjing Cape Buat Gue Bangsat Diam Bangsat Astajim Cape Gue Anjing Nah Gak Bisa Diserang Gengs Fafus Gak Bisa Dikeserang Gue Dari Tadi Anjing Pusing Buat Dia Nyerang Gue Pusing Gue Ngeliatnya Kalo Dia Nyerang Ya Pusing Gue Tips Yang Ketiga Kalo Kalian Masih Pake Palah Polosan Itu Kalian Harus Memposisikan Ini Apa sih Memposisikan Yang Cocok Buat Ngilangnya Misalnya Ada musuh Di atas Ini Ada musuh Di atas Dan Kalian Di bawah Itu Kalian Misalnya Juga Pake ACC AS Kalian Juga Pake ACC AS Aduh AS Gue Loading Lagi Itu Kan Kalian AS AS Itu Kan Ini AS Itu Kan Hound Ini Memanggil Pasukan Roh 2 Roh Itu Kan Kalian AS Masih Polosan Bagi Kalian Yang Pake Grim Polosan Belom Di Edit Gearnya Ini Tips Yang Ketiga Ini Kan AS Polosan Itu Kalian Kalo Pengen Ande Ngilang Ketempat Musuh Yang Yang Ini Apa Yang Bertangga Ini Kalian Harus Lompat Tulu Jangan Langsung Ade Gitu Kalo Kalian Langsung Ade Cepret Bakalan Ngilang AS Pengalaman Gua Gitu AS Bakalan Ngilang Ketabrak Yang Ada Disini Gitu Kalo Ade Kalian Lompat Tulu Baru Ade Bisa Bisa Ngerti 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 Gua Ngasih Tips Yang Ketiga Ini Gua Bingung Loh Anjay Gitu Gua Bingung Bisa Ngerti Nggak Sih Pokoknya Buat Kalian Yang Nggak Ngerti Ulangin Aja Ya Reply But Reply Watch Time But Watch Time Oke Tadi Yang Tips Pertama Adalah Kalian Jangan Lakukan Serangan Yang Berturut Turut Karena Bisa Dibaca Oleh Lawat Dan Kalian Kalau Pengen Ngejar Musuh Kalian Melakukan Des Dan Desnya Ini Ada Garis Merah Desnya Agak Susah Bagi Kalian Yang Belum Terbiasa Untuk Melincar Musuh Agak Susah Kalau Miss Kalian Bakalan Digebukin Rame Rame Kalian Bakalan Digebukin Rame Rame Kalau Ngeset Kalau Ngeset Bakalan Digebukin Rame Rame Di Di Kombo Di Apain Kalau Ngeset Salah Kalau Tergantung Situasi Tergantung Situasi Kalau Rame Kalau Ngeset Salah Digebukin Kalau Rame Kalau Rame No Problem Oke Kalau Kalian Ngejar Musuh Pakai Ds Grim Ripper Karena Ini Sangat Bermanfaat Ngeset Detekan Ngeset Detekannya Tergantung Situasi Juga Situasi Bang Lu Ngeset Tips Dan Trik Emang Lu Jago Grim Ripper Emang Lu Pro Player Grim Ripper Santuy Channel Gaming Ganteng Channel Santuy Paling Ganteng Di Seluruh Negara Pokoknya Hanya Tidak 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 Santuy Oke Itu Dia Tips Dan Trik Bermain Grim Ripper Gue Tidak 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 Tidak